Intro Dalam mengantisipasi terjadinya longsor, susulan, dan mencegah timpulnya korban jiwa, Pemerintah Kehubatan Majalengka Jawa Barat menutup total selama satu minggu jalur nasional antara kuningan menuju Majalengka serta Ciamis. Penutupan ini dilakukan dalam rangka proses perbaikan jalan yang sempat tertutup oleh tumpukan lumpur dan material tanah serta batuan. Polres Majalengka akan melakukan pengalihan jalur selama penutupan ke sejumlah jalur alternatif yang berada di Kehubatan Majalengka. Penutupan ini dilakukan oleh Pemerintah Kehubatan Majalengka melihat kondisi tanah tebing yang masih labil, bahkan masih ada longsor kecil di sebelah titik tersebut. Sementara itu, terlihat puluhan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 keluar dari tumpukan longsoran tanah yang menutupi akses jalan tersebut. Dengan kondisi jalan yang masih licin, pengendara yang terjebak itu berusaha dengan perlahan melaluinya. Pencana tanah longsor ya di wilayah Cikijing ada 9 titik, 9 titik untuk itu kita melaksanakan penutupan total. Ini kurang lebih akan memakan waktu sekitar 3 sampai 5 hari untuk penutupan total. Selanjutnya untuk jalan ya kita alihkan dari untuk kendaraan dari arah Ciamis, Tasik Majalengka yang akan mengarah ke Kabupaten Kuningan dialihkan lewat jalur pertigaan jalan desa Cidulang menuju arah jalan raya desa Cipulus Kabupaten Kuningan. Kemudian untuk kendaraan kecil atau minibus kendaraannya dialihkan ke jalan raya Talaga Kabupaten Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspentri, Triberata TV, Salam Triberata.